Pria berinisial Y berusia 25 tahun ini tidak lagi berkutik usai diringkus tim Satuan Satres Narkoba Poresta Padang di pinggir Jalan Dobi, Kecamatan Padang Barat. Ia ditangkap usai bertransaksi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. Satu paket diduga narkoba jenis sabu berhasil disita petugas sebagai barang bukti. Tidak sampai di situ tersangka Y selanjutnya digelandang ke rumahnya di kawasan Bukit Gado-Gado karena diduga yang bersangkutan masih menyimpan narkotika lainnya. Sementara tangis orang tua tersangka pun pecah saat mengetahui anaknya yang berprofesi sebagai nelayan tersebut ditangkap polisi. Penggeledahan yang dilakukan polisi kembali menemukan barang bukti lain berupa tujuh paket diduga narkotika jenis ganja. Barang bukti tersebut disimpan dalam sebuah tas yang berada di lantai dua rumah orang tua tersangka. Dapat kami jelaskan kronologis penangkapan yang dilakukan oleh tim Osmal Raja Wali. Ini berawal dari kecurigaan. Ada seorang pemuda yang dicurigai di daerah Batang Araw terus diamankan. Setelah diamankan kita lakukan penggeledahan. Dilakukan penggeledahan ditemukan satu paket awalnya satu paket narkotika jenis sabu di sapu celana tersangka. Setelah kita amankan kita lakukan interogasi, kita lakukan pengembangan. Ternyata di rumah di kamar tersangka kita menemukan barang bukti lain yaitu ganja. Sebanyak tujuh paket siap edar. Lebih kurang setengah kilo ganja. Dan selanjutnya tersangka berserta barang bukti kita amankan. Dan kita bawa ke Maporesta untuk proses lebih lanjut dan untuk pengembangan daripada sumber ganja dan sabu tersebut. Tersangka selanjutnya dibawa ke Maporesta Padang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam dijerat dengan Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.